Oke teman-teman semua kembali di channel ini, kembali bersama gue hilang, video kali ini gue akan, ya apalagi nih? Video kali ini gue akan nge-review produk lagi ya, kita akan nge-review dan unboxingnya setelah satu ini. Video kali ini teman-teman semua gue akan men-unboxing ya produk ini, dan ini produknya cocok untuk untuk aksesoris, teknologisnya ini ya, gadget ya untuk ngelap, kayak suatu lap gitu lah, suatu lap praktis untuk supaya bisa layar lebih esih lagi ya, gue gak tau namanya apa ini ya. Nah, gue aduk link pembeliannya seperti biasa gue akan taruh di kolom deskripsi. Dan ini packagingnya tebal banget ya, dan bagus sekali. Double proteksi. Ini apa nih? Hello, thank you so much for your order. Oke, order, order, order. Dan kita sudah ada di barangnya ya, namanya Bezeus. Ini buat ini ya, ngelap, nah ngelap, ini bisa dilihat, ya buat ngelap layar ya. Jadi kalau misalkan, ini gue pake sebenernya buat darur aja sih, kalau misalkan layarnya berbinak banget kan, susah tuh kalau ngelap pake kacamata doang, ngelap, ngelap microfiber ya. Nah, apa sih, kalau orang kacamata namanya. Nah, itu kan agak susah buat ngelangin, buat ngelangin minyaknya. Jadi gue mau inisiatif, main beli, coba untuk produk beli, untuk coba beli produk ini ya. Nih, gue akan buka barangnya. Gue penasaran sih. Dan di dalam pake pembeliannya disini, oh, 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 ada cairannya ya. Jadi yang gue tau ini kalau liat review-review orang, ini cairannya ini khusus buat pembersih layar ya. Jadi jangan pake cairan, cairan apa namanya, cairan, cairan, cairan yang biasa. Buat gue cairan yang selain ini ya, buat gue pake yang ini ya, khusus ya buat supaya layarnya tuh nggak cepat rusak ya. Jadi sebenernya sih kalau layar ini ya, kalau misalkan sering dipake wad air ini sebenernya nggak boleh sih. Nggak bagus, karena karena layar tuh sensitif ya. Jadi kalau mau pake ini, itu kalau darurat aja. Jadi kita liat. Wow! 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 Waduh cairan ya? Oh, sistemnya begini. Ini cara, bentar. Cara isi airnya dari mana? Ini lapnya, fungsinya. Ini lapnya, lapnya waduh ya? Oh, bersih ya. ngangkatnya nih ya apa sih ya ngangkat minyak ya wow, gue gak tau nih ya kita dikasih ini, cara isinya gue gak tau nih tutorialnya gak ada sih ya tutorialnya gak ada sih ini tempatnya doang coba gue gak tau nih tempatnya nyimpen ini nih, biar gak kotor nah, biar gak kotor cuma ini cuma cara isinya, wow, bisa diangkat astaga ternyata temen-temen ya isinya di dalamnya udah ada botol jadi kita tinggal pindahin tau disini ini udah ada botolnya jadi isinya begini nah, kita tau disini taruh dalam set yes nah amin gue praktekin ya apakah bener-bener bersih atau kagak nih kalau sempat pake di handphone gue hmm kita lap caranya gimana caranya gimana ya kita tutorial kita tutorial oke aku coba aku coba oh my oh gila bener cuy bersih cuy wah gokil cuy wah gokil bersih cuy wah gokil cuy wah recommended nih set 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 wow praktis sih recommended sih menurut gue sih coba-coba set 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 wah gila bener sih dan kalau gak salah ini busanya mesti jadi cuy ya jadi kalau kotor ya dibilas terus keringin gitu kan kalau kalau orang review ya gue beli ini karena gue beli ini ya temen-temen karena orang lihat lah orang review katanya bagus dan gue coba ya lumayan sih bersih jadi jadi bersih kayak baru ini emang karena juga cairannya cek khusus kaya jadi bersih ya dari tadi berminyak banget sampai bersih kentong sih ini iya bersih banget tanya angka tanya angka recommended kok oke oke wow gila ya langsung bersih kentong cuy air gue gak bisa dat ya ini aja pang tangan gue ya tadi abis megang ini bener-bener wah bening banget kayak beli baru yang berkelasnya wow gue recommended temen-temen ya untuk beli untuk beli ini ya ini bagus banget udah ini buat dari merek Piseus ya ini recommended banget menurut gue untuk kalian beli ini pembersih yang yang luar biasa dan untuk link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi dan itu aja sih yang bisa gue sampekan pada video gue kali ini kita dapet 2 botol ya temen-temen tadi ya satu ada di dalam satu ini jadi mungkin biasanya harus jual caranya doang kali botolnya tadi gue cari refillnya oke so terima kasih atas participasi temen-temen yang telah menonton video ini jangan-jangan untuk like video ini jika temen-temen suka dengan video ini jangan jika temen-temen memiliki kritik dan saluran sedangkan temen-temen komen-komentar di bawah oke so jika temen-temen suka dengan channel ini sedangkan temen subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi so terima kasih atas participasi temen-temen semua yang telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati